Ketegangan Perancis VS Turki kian memanas, Macron sebut Erdogan tunjukkan sikap ingin berperang. Rabu, tanggal 4 November tahun 2020, pangandaran.com, Presiden Perancis Emmanuel Macron menuduh Turki menunjukkan sikap berperang terhadap sekutu NATO. Macron mengatakan, ketegangan dapat meredah jika timpalan Presiden Turki, resep Tayyip Erdogan menunjukkan rasa hormat dan tidak berbohong. Saat diwawancara tim Al-Jazeera pada Sabtu, tanggal 31 Oktober kemarin, Macron menjelaskan perilaku Turki di Suriah, Libya dan Mediterania. Macron menilai, Turki memiliki sikap suka berperang terhadap NATO. Turki memiliki sikap yang suka berperang terhadap sekutu NATO-nya, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Macron juga berusaha meredahkan ketegangan yang membara dengan umat Islam di seluruh dunia setelah retorika yang semakin memanas menyusul pembunuhan guru sekolah Perancis, Samuel Paty, yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad bersama kartun lainnya sebagai bagian dari diskusi tentang kebebasan berekspresi. Macron mengatakan, keinginan Perancis adalah bagaimana caranya agar segala sesuatu menjadi tenang. Maka dari itu, penting bagi Presiden Turki menghormati Perancis, menghormati Uni Eropa, menghormati nilai-nilainya, tidak berbohong, dan tidak mengucapkan hinaan. Macron menyebut, sejauh ini Perancis telah menyampaikan belasung kawa kepada Turki setelah gempa mematikan di Laut Aegea dan juga menawarkan untuk mengirim bantuan ke lokasi kejadian. Macron menggambarkan intervensi Turki di Suria sebagai kejutan dan agresi bagi sekutu NATO, dan mengatakan Ankara, ibu kota Turki, tidak menghormati embargo senjata di Libya sambil menunjukkan sikap sangat agresif di Mediterania Timur. Saya perhatikan bahwa Turki memiliki kecenderungan imperial di kawasan, dan saya pikir kecenderungan imperial ini bukanlah hal yang baik untuk stabilitas kawasan, itu saja, ungkapnya. Diketahui sebelumnya, Turki dan Perancis memang tengah mengalami ketegangan beberapa waktu lalu. Ketegangan yang terjadi antara Turki dan Perancis tersebut telah mencapai puncaknya pada akhir pekan lalu ketika Erdogan mempertanyakan kesehatan mental Macron. Menurutnya, Turki telah membuat pilihan yang disengaja untuk memperalat insiden di penggalnya seorang guru Perancis. Turki juga menuduh Ankara telah meluncurkan kampanye penuh kebencian. Turki menuduh Ankara meluncurkan kampanye penuh kebencian dan fitnah terhadap kami, ujarnya. Ledrian menjelaskan, kecaman Turki atas serangan pisau di gereja Nis minggu ini jelas berbeda, tetapi tidak menghalangi klarifikasi Ankara. Kami meminta duta besar kami untuk kembali ke Ankara besok untuk menindaklanjuti permintaan klarifikasi dan penjelasan ini dengan otoritas Turki, katanya. Terkait hal tersebut, Macron pun menyatakan dirinya mengerti bahwa karikatur Nabi Muhammad bisa mengejutkan dan mengecam kebohongan bahwa Perancis ada di belakang mereka. Perancis berada di ujung tanduk setelah penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad oleh surat kabar satir Charlie Hebdo pada awal September tahun 2020 lalu. Tak berselang lama, pemenggalan pun kembali terjadi terhadap seorang wanita di gereja Nis dan dua orang lainnya dibunuh. Posting oleh Ayunda Lintang Pratiwi Sumber Guardian News